hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya tapi sebelum saya tuh ngejelasin saya tuh lagi ngapain aja disini saya tuh mau bilang dulu sama teman-teman semua kalau di kampung saya tuh masih hujan nah kebanyakan disini tuh kayak ada seng-seng gitu kan ya jadi kalau misalkan hujan emang agak berisik banget mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua kalau daping kali ini kayak kurang sempurna ya seperti biasa sih hari-hari biasanya juga kurang sempurna oke disini saya tuh lagi belanja di Yogyamol Pemalang karena kan saya tuh asli orang pemalang kalau saya tinggalnya itu di kecamatan petarukan petarukannya itu mana pasti teman-teman semua ada yang tahu ada yang nggak juga nah disini saya tuh lagi ngeliat-ngeliat tadinya itu pengen banget beli slice beef karena saya tuh pengen barbequean di kampung gitu kan ya di kampungnya saya dan juga di kampungnya mertua saya tapi sayangnya itu waktu saya nyari daging di Yogyamol itu nggak ada yang fresh beda banget kayak di Karawang kalau di Karawang daging slice beef tuh banyak banget yang fresh karena dagingnya tuh nggak ada yang fresh jadi saya putuskan yaudahlah nggak usah beli takutnya kalau beli nanti rasanya itu beda nah waktu saya nyari frozen food di Pemalang ataupun petarukan saya juga belum nemu yang jualan slice beef tuh dimana pulang kampung saya kali ini tuh agak lumayan lama banget sekitar 3 mingguan di kampung kalau pak suami di kampung tuh sekitar 2 mingguan nah satu minggu saya ditinggal di kampung karena emang ada sesuatu gitu kan ya jadi saya ditinggal dulu terus berangkatnya itu nanti insya Allah sekitar tanggal 27 ataupun 28 nanti pak suami pulang lagi ngejemput saya nah tadi kita belanjanya di Yogyamol udah selesai kita juga beli bahan-bahan buat bikin puding cuman emang nggak saya videoin waktu belanja di Yogyamol habisnya itu sekitar 150 ribuan terus lanjut lagi tadi kita juga beli miksu untuk beli miksu ada dua untuk harganya itu yang 122.000 yang satu harganya 16.000 lanjut lagi ini itu sekitar jam setengah 6 sore jadi kita putuskan yaudahlah buat mampir aja ke alun-alun pemalang karena emang deket banget ya Yogyamol sama alun-alun pemalang cuman sekitar lima menitan aja sampai tapi berhubung agak lumayan macet buat nyari parkir jadi ini agak lumayan lama kalau hari-hari raya kayak gini di alun-alun pemalang tuh beneran rame banget teman-teman juga nanti bisa lihat aja ya sendiri bakal saya videoin tahun kemarin juga sama ya pokoknya setiap tahun kalau misalkan hari raya saya pulang kampung Insyaallah pasti saya itu ke alun-alun karena emang pengen menikmati suasana rame-ramenya di alun-alun pemalang nah lanjut kita itu mau sholat terlebih dahulu ini ada di masjid alun-alun pemalang Masya Allah sekarang tuh masjidnya bagus banget teman-teman juga bisa lihat aja sendiri tuh kan beneran megah banget sekarang tuh beda banget kayak masjid yang dulu terus disini juga disediain minuman gratis jadi kalau misalkan teman-teman haus tinggal diambil aja karena emang ada minuman gratis Oke lanjut lagi kita udah selesai sholat maghrib nah ini ada adik moren sama kakak Alia naik odong-odong terlebih dahulu untuk odong-odong ini agak lumayan mahal sih soalnya mungkin hari-hari lebaran kali ya untuk odong-odong ini sekali naik satu orang tuh 15.000 nah ada dua jadi ini 30.000 ya walaupun agak lumayan mahal nggak apa-apa lah ya soalnya kan ini cuman sesekali aja nggak setiap hari naik odong-odong harganya itu 15.000 kalau di Karawang biasanya hari-hari biasa waktu saya naikin adik moren ataupun kakak Alia ya biasanya harganya cuman 5.000 aja oke sambil nungguin anak-anak lagi naik odong-odong disini saya juga mau sambil ngemil nah untuk ngemilnya miksu yang tadi kita beli sama kita juga beli tahu peletok untuk tahu peletok kita nggak beli banyak-banyak cuman 10.000an aja soalnya tadi dari rumah sebelum berangkat ke Yogyamol kita juga sempat makan terlebih dahulu oke udah selesai naik odong-odongnya lanjut lagi di sini kakak Alia tuh minta mewarnain ataupun melukis oke siap nah kakak Alia juga sempat bingung kira-kira mau apalagi gitu kan ya soalnya kebanyakan di sini mainannya itu kayak yang capit-capitan kalau capit-capitan mainan ataupun bola-bolaan kakak Alia kan udah punya di rumah terus di sini tuh kayak ada banyak banget mancing-mancingan ataupun mewarnain alhasil Kak Alia milihnya itu soalnya kalau misalkan naik balon yang gede banget gitu kan ya sama trampolin nggak saya icinin saya trauma banget dulu kakak Alia tuh pernah diinjek sama entah siapa gitu kan ya temennya kakak Alia tapi nggak dikenal nah dari situ saya nggak mau Kak Alia tuh naik trampolin lagi yang nggak apa-apa sih namanya kan juga musibah nggak ada yang tahu saya juga nggak menyalahkan anaknya soalnya kan namanya mainan kayak gitu ya kita harus memaklumi yang penting nggak saya ulangin lagi buat naikin kakak Alia trampolin Oke lanjut lagi di sini seperti biasa saya bakal makan grombiang Nah untuk grombiang ini tuh khasnya saya pemalang beneran rasanya itu enak banget tapi sayangnya waktu saya kesini kemarin kayak agak kurang nikmat gitu sih mungkin karena perut saya agak lumayan kenyang tapi saya pengen grombiang kali ya nggak tahu juga ding pokoknya kemarin waktu saya kesini tuh rasanya kayak kurang nikmat Nah untuk grombiang harga persatu porsinya itu kalau nggak salah sekitar Rp16.000 ataupun Rp17.000 satu porsi mangkok kecil yang nanti bakal di videoin sama pak suami terus untuk harga persatai-satai hanya kalau nggak salah tuh sekitar Rp7.000 apa ya saya nggak lupa-lupa ingat Nah untuk tampilan grombiangnya kayak gini ini tuh isinya daging sama tetelan yang lain-lainnya untuk rasanya ya sesuai apa yang saya jelaskan tadi ini tinggal ditambahin sambal sama kecap aja pokoknya sesuai selera temen-temen Nah kemarin di sini kita cuman makan satu mangkokan aja padahal biasanya kita di sini tuh bisa makan sekitar dua ataupun dega mangkokan kalau misalkan lagi lapar banget terus kita juga makan sate-satean kalau saya makan dua sate-satean kalau pak suami cuman makan satu ataupun dua saya juga nggak lupa-lupa ingat pokoknya kemarin waktu kita di sini kita tuh habis sekitar Rp85.000an Oke lanjut Nah di keesokan harinya kita itu mau pergi Nah ini tuh perginya bareng sama keluarganya saya ataupun ada adiknya mama jadi kita itu mau ke pantai Nah untuk pantainya kita nggak yang jauh-jauh pantai yang dekat aja yaitu pantai Widuri untuk bayarnya ini tuh agak lumayan mahal karena mungkin lebaran kalau misalkan enggak lebaran harga per satu orangnya itu Rp4.000 nah berhubung lebaran jadi per orangnya itu sekitar Rp12.500 pokoknya kalau lebaran kayak gini pasti di Widuri beneran rame banget soalnya di sini tuh enak adem gitu ya nyari tempatnya juga enggak yang terlalu susah banget Nah untuk harga makanannya ini juga standar banget kalau misalkan beli mendoan itu harga per satu piringnya sekitar Rp15.000an terus kalau misalkan beli ST itu harga per satu gelasnya sekitar Rp7.000an pantai Widuri tempatnya itu ada di Pemalang kalau orang Pemalang pasti udah paham banget ya Pemalang tuh tempatnya ada di Jawa Tengah nah ini tuh deket banget sama pakaran oke lanjut tadi mama juga beli duku untuk duku harga di kampung tuh lumayan mahal banget banget jadi harga per satu kilonya itu sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000an sedangkan kalau di Karawang harga buah-buahan tuh beneran saya enggak bohong murci-murci banget Nah selama saya beli buah-buahan di kampung pasti harganya itu bikin kaget banget contohnya itu kayak apel-apel di sini tuh harganya lumayan mahal banget sedangkan di Karawang harga per satu kilonya itu cuma Rp32.000 ataupun Rp35.000an untuk duku harga per satu kilo di Karawang tuh sekitar Rp7.000an atau bahkan ada yang Rp5.000 ataupun Rp10.000an nah kalau di sini harga per satu kilonya itu Rp15.000 sampai Rp20.000an beneran mahal banget ya jadi harga buah-buahan di sini tuh kayak dua kali lipatnya harga buah-buahan yang ada di Karawang makanya kadang kalau saya pulang kampung saya sering banget bawa buah-buahan karena emang buah-buahan tuh menurut saya pribadi harga di Karawang lebih murah banget dibandingkan di kampung jadi seringnya kalau bawa oleh-oleh ya emang buah-buahan oke lanjut lagi ini kakak Alia sama sepupunya itu tuh lagi pada renang bukan sepupunya ding ini namanya itu kayak tante gitu kalian kalau udah silsilah anak kayak gini nyebutnya itu agak lumayan bingung banget gitu loh oke lanjut ini juga nyewa bebek-bebekan untuk bebek-bebekan nyewanya itu sekitar Rp10.000an apa ya kalau gak salah nah setelah selesai puas berenang di pantai Widuri kita lanjut lagi buat makan nah untuk makannya itu ada di warung Bu Ruslani pokoknya kita itu langganan banget kesini kalau misalkan lebaran ataupun pas pulang kampung untuk harganya juga lumayan lah ya untuk harga ikannya itu ikan bakar per 4 oz kalau gak salah itu sekitar Rp63.000an untuk harga nasi dan yang lain-lainnya itu juga standar banget kalau di saya nih di Karawang yang biasa saya makan itu kan ada di WTS ya warung apalah pokoknya saya agak lupa-lupa ingat ya yang di Karawang soalnya kan udah lumayan lama gak kesana ya sekitar satu bulanan jadi agak lupa nah waktu saya di Karawang saya biasa makan ikan bakar tuh harganya sekitar Rp85.000an tapi ikan bakarnya itu gede banget kayak dua kali lipatnya ikan bakar yang ada di warung Bu Ruslani lagi-lagi menurut saya pribadi lebih enak ikan bakar yang ada di Karawang daripada yang disini mungkin karena selera juga kali ya kalau yang disini tuh menurut saya pribadi kayak kurang ada bakar-bakarannya gitu sedangkan yang di Karawang tuh beneran mantep banget terus juga gede nah kalau masalah tempat disini mah beneran enak banget karena sambil nunggu ikan bakarnya itu mateng anak-anak bisa sambil mainan disini juga bisa sambil outbound gitu terus untuk tempatnya disini juga beneran luas banget dan untuk nunggunya ini tuh gak terlalu lama banget nah buat orang-orang pemalang yang belum pernah kesini ayo cu segera dicobain dulu namanya itu warung makan Bu Ruslani kalau gak salah tempatnya itu ada di jebet dan yaudah mungkin sampai sini aja kali ya video saya oh ya kalau misalkan pesen nasi jangan lupa yang banyak soalnya nasi disini tuh porsianya agak lumayan kecil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye subscribe 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 Terima kasih.